Jagoklana Jilid 14. Aku memberi petunjuk kepadamu karena memandang wajah Giyok Jien, jangankan anggap angin lalu di sisi telingamu. Terima kasih atas petunjuk Ciam Pue, aku tak akan melupakan hal ini sahut Lim Hau Seng dengan wajah serius. Nah sekarang kau boleh pergi. Mengikuti kibasan gembong iblis tersebut terpancarlah segulung tenaga yang amat hebat menyapu ke depan Lim Hau Seng tak kuasa menahan diri, ia mundur 7-8 langkah ke belakang kemudian putar badan dan berlalu dansana. Menanti bayangan Lim Hau Seng sudah lenyap dari pandangan, Tong Hong Pacu berkata. Lebih baik kalian bersaudara belajar silat dari aku saja, kalau tidak maka setahun kemudian dari antara angkatan muda ilmu silatnya yang terhitung paling tinggi. Kau mengatakan ia mendapat bantuan hawa bumi, apakah itu tanya Tong Hong Pacu, tertegun. Bahanmu jarak ada 12 macam, aku rasa kau tentu tahu bukan, selain angin dan salju masih ada suatu bahan yang lebih mustajab lagi yang diimpikan oleh setiap ahli silat yaitu tanah. Bahan mustajab tanah itu tumbuh di dalam permukaan bumi, usianya ratusan tahun lebih. Ketika Lim Hau Seng berbaring di atas tanah yang mana kebetulan sekali di bawah permukaan bumi tumbuh bahan tersebut, setelah terkena hawa hangat manusia, maka hawa mustajab tadi mengembang naik dan tanpa disadari terhisap ke dalam tubuh seandainya ia mau berlatih rajin selama satu tahun, maka kekuatannya akan melebih orang lain yang berlatih selama 20 tahun. Kembali Tong Hong Pek tertegun beberapa saat, lalu ujarnya, sekarang kau lepaskan dia pergi apakah kau tiada maksud mencelakai jiwanya. Ucapan ini menunjukkan betapa ragunya hati pemuda ini atas tindakan Tong Hong Pacu, ia tidak percaya seorang gembong iblis yang tersohor akan kekejian serta kelicikannya bisa berbuat pekerjaan mulia. Tong Hong Pacu tertawa getir kau adalah seorang cerdik pepatah kuno mengatakan jauhnya perjalanan dapat mengetahui kekuatan kuda, perjumpaan yang lama dapat mengerti watak manusia buat apa aku membela diri sendiri. Tong Hong Pek membungkam, meski demikian ia sudah menaruh simpatik terhadap iblis itu. Kita sudah sepantasnya segera berangkat ajak Tong Hong Pacu. La lantas berangkat ke depan, Tong Hong Pek terpaksa ikut sebab tangannya masih dicekal olehnya. Mula mereka berjalan dengan lambat tetapi setelah lewat satu li, tiba saja Tong Hong Pacu bersuit nyaring, badannya melonjak dan laksana kilat melayang ke depan. Tong Hong Pek dicekal lengannya hanya merasakan desiran angin menyambar lewat dari telinganya sehingga hampir saja tak dapat bernapas pemandangan di sisinya sama sekali tak dapat terlihat jelas. Tong Hong Pek paksakan diri mengatur pernafasan dan dengan menggunakan segala kemampuan, kurang lebih setengah jam kemudian barulah terdengar gembong iblis itu membentak. Bersamaan dengan bentakan tadi Tong Hong Pacu berhenti. Pemuda itu lantas dapat mendengar suara air yang memekikan telinga, kiranya mereka berhenti di depan sebuah air terjun yang sangat besar. 300 li sekeliling gunung Lak Bansan dikuasai Tong Hong Pek dengan hapal sekali, tentu saja ia tahu berada di manakah air terjun tersebut, maka dari itu menjumpai air terjun, tadi ia terperanjat. Kenapa begitu cepat kita tiba di sini serunya tertahan? Kiranya air terjun itu terletak di lembah W.E. Hoa Kok jaraknya ada 30 lebih dari selokan kecil di mana bertemu dengan Lim Hau Seng, sungguh tak nyana dalam setengah jam belaka mereka tiba di sini. Tahukah kau akan air terjun ini? Tanya Tong Hong Pek sambil tertawa. Tentu saja tahu, sewaktu masih kecil seringkali aku bermain air di tepi air terjun ini kau ilmu meringankan tubuhmu luar biasa sekali. Tong Hong Pacu tertawa hambar, ia tetap mencekal dengan Tong Hong Pek kerat dan maju beberapa langkah ke depan dan tiba di depan sebuah batu besar. Batu itu sangat besar, tingginya lebih dari perawakan seorang manusia, agaknya benda itu digunakan untuk menutupi sebuah gua ketika tiba di depan batu tadi. Tong Hong Pacu kebaskan ujung bajunya, mengikuti hembusan angin yang keras batu tadi segera bergelinding dua depa ke samping. Di balik batu besar tadi muncullah sebuah mulut gua yang lebar. Nah, masuklah ke dalam ia berada di dalam kata Tong Hong Pacu tertawa. Tong Hong Pek keragu sejenak akhirnya dengan langkah lebar pemuda itu berjalan masuk ke dalam. Suasana dalam gua itu gelap gulita, tak nampak sedikit cahaya pun, tapi Tong Hong Pek merasa bahwa Tong Hong Pacu mengikuti di belakangnya, jelas ia bukan ditipu untuk memasuki gua itu seorang diri, menanti setelah berbelok. Suatu tikungan maka tampaklah cahaya tajam mulai menyorot keluar dari dalam. Makin jauh ia masuk ke dalam gua itu cahaya yang memancar keluar semakin tajam. Tidak lama kemudian melewati sebuah gua mereka menembusi ke dalam lambung bukit dan akhirnya tiba di depan sebuah lembah gua yang hijau permai. Sekeliling lembah itu penuh dengan tebing curam, boleh dikata suatu tempat yang menawan hati, dari dalam lembah itulah tiba muncul seorang gadis menyongsong kedatangan mereka. Ketika berada kurang lebih 2-3 tombak dari hadapan Tong Hong Pek, tiba gadis itu berhenti, wajahnya menunjukkan tanda kecewa jelas ia sedang menantikan orang yang diharapkan ternyata yang datang bukan orang tersebut. Maka ia merasa kecewa. Tong Hong Pek mengawasi gadis itu tajam, tampak olehnya usia gadis itu masih sangat muda, alisnya tebal dengan metu yang bulat besar wajahnya cantik menawan hati, hanya sayang kelihatan murung sekali. Dalam pada itu Tong Hong Pacu telah berjalan mendekat, terdengar ia menegur gadis itu. Giyok Jien, empat patah kata rahasia yang kuturunkan padamu apakah kau sudah latih? Gadis itu bukan lain adalah Giyok Jien dengan sangat menurut ia mengangguk. Aku titik-aku titik sudah ku latih masak. Omong kosong kau tahu apa yang dimaksud dengan berlatih masak tegur Tong Hong Pacu dengan wajah keren. Keempat patah kata rahasia tersebut merupakan inti sesungguhnya dari dasar silat perguruan kita, belum berlatih rajin selama tiga bulan tak bisa dikatakan berhasil, bukannya kau berlatih dengan seksama malahan mondar mandir tiada berguna dalam lembah, apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Sunio mendengar ada suara batu yang bergelinding maka ia suruh aku datang memeriksa. HMM, dari jauh kau memandang dirinya, kau anggap siapakah dia tegur gembong iblis itu kembali sambil menuding ke arah Tong Hong Pacu. Aku kira dia adalah Wengkoh Hau Seng. Ah, kiranya gadis inilah yang bernama Giyok Jien dan barusan ia salah menganggap diriku adalah Wengkoh Hau Sengnya pikir Tong Hong Pacu dalam hati kecilnya. Sementara itu suara teguran Tong Hong Pacu semakin keren, ia menegur, bagaimana aku peringatkan dirimu dahulu sekarang adalah saatmu berlatih tenaga dalam tingkat tinggi, tidak boleh pikiranmu bercabang, sebab sedikit kurang hati, besar kemungkinannya mendapat jalan api menuju neraka, saat itu menyesal pun tak berguna. Apalagi kemudian hari ilmu silatmu telah berhasil aku pasti akan memberi kesempatan bagi kalian untuk saling berjumpa, apa gunanya kau pikirkan dirinya? Kepala Giyok Jien tertunduk sangat rendah, air mukanya berubah pucat. Nasihat suhu sedikit pun tidak salah, akan tecu ingat terus akhirnya ia berbisik lirih. Tong Hong Pek, yang mendengar ucapan dari Tong Hong Pacu meski merasa ucapan ini cengli sekali, menyaksikan. Keadaan Giyok Jien yang mengenaskan, ia merasa tidak tega, buru selanya. Oh oh oh, nona adalah Giyok Jien, barusan saja saya berjumpa dengan Lim Hao Seng to aku. Benarkah dia bagaimana keadaannya? Giyok Jien segera mendongak dan buru bertanya. Lah sangat baik bahkan menemukan peristiwa di luar dugaan, setahun kemudian ilmu silatnya akan berhasil mencapai puncak kesempurnaan. A-A-A-A-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I Di kemudian hari masih banyak kesempatan, kenapa harus dipikirkan dengan susah payah? Dengan rasa penuh berterima kasih Giyok Jin melirik sekejap ke arah Tong Hong Pek lalu tundukkan kepalanya rendah. Tong Hong Pacu yang ada di sisinya agak tidak sabaran, dia menyelah. Giyok Jin, dia adalah Tong Hong Pek, putra bungsuku, a-a-a dengan hati terperanjat Giyok Jin berseru. Tertahan. Nona Giyok Jin, apa yang diucapkan adalah perkataannya, ujar Tong Hong Pek, pula, aku, aku sendiri cuma tahu bahwa aku adalah anak yatim piatu, sejak kecil dibesarkan oleh Liyah Wee Sin Tuo. Tidak banyak nama tokoh sakti yang diketahui Giyok Jin, tetapi ia kenal nama Liyah Wee Sin Tuo, sebab hiat Goan Sin Kun pernah membawa dia beserta Lim Hao Seng jauh dari luar perbatasan datang kemari untuk angkat si bongkok sakti tersebut sebagai guru. Tentu saja mereka pun pernah mendengar nama Tong Hong Pek dari mulut manusia monyet tadi, buru ia menjura. Tong Hong to aku sapanya. Dalam pada itu Tong Hong Pacu yang mendengar Tong Hong Pek menampik ucapannya, ia lantas tersenyum. Kau telah ikuti diriku datang kemari apakah kau masih belum percaya kalau aku adalah hayah kandungmu. Giyok Jin di mana Sun Yomu? Sun Yomu sedang duduk semedi di dalam goa belakang gunung. Cepat undang dia datang, beritahu kepadanya bahwa Tong Hong Pek telah datang ke sini, kau harus baik membimbing dirinya, kalau tidak ia bisa jatuh tertelungkup setelah mendengar Tong Hong Pek datang sebab buru akan lari datang sedangkan sepasang matanya buta. Giyok Jin mengiakan, ia putar badan dan segera berlalu dengan langkah cepat. Dalam pada itu Tong Hong Pek berdiri tertegun kau titik kau hendak suruh aku bertemu-bertemu dengan siapa? Buat apa gelisah bukankah sebentar lagi aku bakal tahu sendiri? Tong Hong Pek risau, hatinya penuh rasa curiga karena tak tahan ia mondar-mandir dalam ruangan itu sambil bergendong tangan. Tidak selang beberapa saat kemudian terdengarlah suara wanita berkumandang datang dari dalam lembah. Di mana dia? Di mana dia? A-a-a-a Tong Hong Pek tertegun, suara tersebut sangat dikenal olehnya, walau berada dalam keadaan apapun juga sebab dia adalah sunionya. Sunio pemuda itu segera berteriak dan meloncat ke depan. Tapi dengan cepat ia berhenti putar badan dan menatap wajah Tong Hong Pek dengan sepasang mata melotot bulat. Kau sudah apakan sunio kuhardiknya? Bagaimana keadaannya? Apakah kau tak dapat melihat sendiri? Buru Tong Hong Pek putar badan kembali, tampak sunionya sedang berlari datang di bawah gimlingan Giyok Jin. Dalam keadaan seperti ini Tong Hong Pek tidak memperdulikan Tong Hong Pacu lagi, ia segera berlari ke depan menyongsong kedatangan ibu gurunya. Sunio kembali teriaknya keras. Mendengar suara Tong Hong Pek berkumandang sangat dekat dengan dirinya, liah Wee Hu Jin melengak, ia segera berhenti tangannya mencengkeram lengan pemuda itu, mulutnya melongo dan sesaat tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Lewat beberapa saat kemudian ia baru berkata, kau, secara bagaimana kau bisa datang kemari Tong Hong Pacu membawa aku kemari. Sewaktu menyebutkan nama gembong iblis itu, Tong Hong Pek bersikap hati, sebab ia takut ibu gurunya kaget, siapanya na perempuan itu malah menunjukkan wajah kegirangan. Oh oh titik kalian sudah saling berjumpa benar, kami telah berjumpa, dia titik. Belum habis Tong Hong Pek, berkata, sunionya sudah menimberung. Kalau kalian sudah berjumpa muka, bagus sekali aku titik ai i koma entah apa yang harus ku katakan kepadamu, selama banyak tahun aku selalu mengelabui dirimu titik. Jantung pemuda Tong Hong Pek berdetak sangat keras, sampai suaranya ikut berubah, persoalan apa yang kau kelabui diriku? Bocah janganlah sebut aku sebagai sunionya lagi ujar sunionya dengan suara lembut, aku aku titik aku bukan sunionya, aku adalah ibu kandungmu. Tong Hong Pek tertegun, ia mundur selangkah ke belakang tanpa sadar, seandainya sepasang lengannya tidak dicekal oleh ibu gurunya niscaya ia sudah jatuh terjengkang ke atas. Dalam sekejap mata pikiran Tong Hong Pek terasa sangat kalut, ia tidak mengira bisa terjadi peristiwa di luar dugaan semacam ini, setelah berhasil berdiri tegak, dengan napas tersengkal segera teriaknya berulang kali. Bukan, bukan. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin tanya liah weh hujin sambil mendongak, air matu bercucuran membasahi. Matanya yang buta. Bocah, kau tidak berharap aku adalah ibu kandungmu. Aku bukannya tidak ingin sahut pemuda itu teringah. Sunio kau harus tahu, seringkali aku berpikir, aku hanya seorang anak yatim piatu kalau aku punya seorang ibu kandung, betapa bahagianya hatiku. Kau bukan anak yatim piatu tukas liah weh hujan cepat. Hanya saja untuk beberapa saat aku telah mengelabungi asal usulmu belaka, ayahmu adalah jagoan sakti nomor satu di kolong langit Tong Hong Pacu adanya, dan aku adalah ibu kandungmu. Tong Hong Pek tertegun dan berdiri mematung, mulutnya melonggo matanya terbelalak, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Bocah, kau sudah mendengar ucapan ku tanya liah weh hujan dengan suara gemetar. Aku sudah mendengar jawab Tong Hong Pek, di luar dugaan suaranya tenang dan kalem. Kalau begitu panggillah aku, kata perempuan itu. Sunio, Tong Hong Pek, segera memanggil suaranya tetap kalem dan tenang. Jangan panggil aku Sunio burunya itu goyang tangan, aku bukan ibu gurumu. A-A-I-I Sunio, kau adalah ibuku guruku, kau tak usah bicara lagi, aku adalah seorang anak yatim piatu, tak seorang pun tahu siapakah orangtuaku, siapapun tidak tahu dari manakah asal usulku. Bocah, kau harus percaya perkataanku liah weh hujan kembali sambil menangis kalau ayahmu bukan. Tong Hong Pacu, dari mana aku bisa memberi nama dengan Tong Hong Pek? Sunio, sewaktu masih kecil aku pernah bertanya kepadamu, dan kau menjawab ketika menemukan aku di tengah alas waktu itu Fajar baru saja menyingsing maka dari itu aku diberi nama Tong Hong Pek. Bukan, ketika itu aku membohongi dirimu, dengarkanlah perkataanku dengarkanlah aku ceritakan seluruh kisah sebenarnya kepadamu. Tong Hong Pek masih ingin berteriak dan berseru bahwa ia tak mau dengarkan perkataannya, tapi mimik wajah liah weh hujan membuat ia tak sanggup ucapkan sepatah kata pun, akhirnya ia menghela nafas panjang. Baik, nah mulailah bercerita. Duduklah dahulu, duduklah di hadapanku dan dengarkan ceritaku, kata liah weh hujan sambil menarik tangan pemuda itu. Bocah, peristiwa ini sudah terjadi lama sekali waktu itu aku. Perempuan itu menceritakan kisah lampaunya yang penuh kesedihan, secara bagaimana ia dipermainkan Tong Hong Pacu, lalu secara bagaimana dia membopong bayinya hendak bunuh diri dengan terjun ke dalam sungai namun berhasil ditolong oleh liah weh sin tuwo. Mulatong Hong Pacu tidak ingin mendengarkan kisah itu, tetapi apa yang diucapkan liah weh hujan membuat pemuda itu mau tidak mau harus mendengarkan, hatinya terasa amat pedih sehingga tanpa terasa ia cekal tangan sunyonya erat. Lama sekali liah weh hujan bercerita, sehingga akhirnya ia menghela nafas panjang dan menambahkan. Selama ini aku selalu mengira dia takkan kembali lagi tetapi ia telah mencari diriku kembali, sebenarnya inginku kelabungi peristiwa ini kepadamu dan tidak ingin memberitahukan kepadamu bahwa kau nasib punya ayah, tetapi kini ayahmu telah kembali, maka terpaksaku ceritakan keadaan sebenarnya kepadamu. Pikiran Tong Hong Pacu benar terasa amat kalut, ia boleh tidak percaya terhadap perkataan orang lain, tetapi ucapan ibu gurunya mau tak mau membuat ia harus percaya. Bukan saja kisah yang diceritakan mengandung air matu dan darah bahkan menyangkut pula rasa sayangnya terhadap diri sendiri selama hampir 20 tahun, Sekarang Tong Hong Pacu baru tahu rasa sayang yang diberikan ibu gurunya selama ini sebenarnya bukan lain adalah rasa sayang seorang ibu kandung terhadap putranya, tak tertahan badannya gemetar keras sekali. Panggil aku titik bocah, panggil aku titik terdengar perempuan itu memohon. Kata ibu hampir saja meluncur keluar dari mulutnya, tetapi ia tak sanggup mengutarakannya keluar. Sebab kalau sampai ia menyebut ibu terhadap ibu gurunya ini, itu berarti secara tidak langsung telah mengakui Tong Hong Pacu adalah ayah kandungnya sendiri. Bocah, mengapa kau tak sudi memanggil diriku, kau titik kau belum percaya akan perkataanku, suara liah weh hujian mengenaskan sekali. Bukan, bukan aku tidak percaya, tetapi titik aku masih ada satu pertanyaan yang mencurigai hatiku. Cepat, katakanlah nak. Tong Hong Pek berpaling dan melirik sekejap ke arah Tong Hong Pacu, ia temukan gembong iblis tersebut sedang berdiri sambil bergendong tangan sikapnya hambar dan dingin. Semula pemuda itu sudah menaruh simpatik terhadap gembong iblis tersebut tapi kini setelah mendengar cerita dari sunionya ia mulai menaruh rasa benci terhadap lelaki ini. Setelah melirik sekejap ke arahnya, kembali ia berpaling dan berkata dengan suara berat. Persoalan yang masih tidak kupahami adalah setelah ia tega meninggalkan dirimu pada masa berselang, kenapa setelah lewat 20 tahun ia datang mencari dirimu kembali apakah kau tidak curiga bahwa dia sedang melaksanakan satu rencana keji? Tentang soal ini, jelas perempuan setengah tua ini tak dapat menjawab apa sebabnya Tong Hong Pacu rujuk kembali dengan dirinya setelah tinggalkan dia dengan hati tega pada 20 tahun berselang maka untuk sesaat dia membungkam dalam seribu bahasa. Tempo dulu ia bersikap amat keji padaku, begitu tega kau ditinggalkan, apakah kau sudi mengampuni kesalahannya? Li Yehwe Eh Hu Jin berdiri termangu, jelas belum pernah ia berpikir sampai ke situ. Guat Hun, ceritakanlah kisah yang menyangkut siluman perempuan Kiem Lan Hoa tersebut kepadanya tiba Tong Hong Pacu berseru dengan suara lembut. Siapakah Kiem Lan Hoa itu tanya Tong Hong Pek, cepat. Li Yehwe Eh Hu Jin menghela napas panjang. Kiem Lan Hoa adalah seorang perempuan yang amat cantik, begitu cantik wajahnya sehingga membuat setiap lelaki yang menjumpai dirinya tentu akan tergiur dan tergila kepadanya. Benar demikian Pek, Jieh Sambung Tong Hong Pacu, suaranya penuh dengan penyesalan, aku bukan seorang rasul yang berhati suci, bahkan aku pun bukan seorang kunju seorang lelaki sejati. Aku berasal dari aliran sesat maka ketika berjumpa dengan Kiem Lan Hoa aku tergila kepadanya, dan tanpa sadar aku telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan kalian berdua. Guat Hun bukankah kau sudah memaafkan kesalahanku? Air matu jatuh percucuran membasai wajah Guat Hun. Benar, aku-aku sudah lupakan kekejianmu pada masa silam. Kiem Lan Hoa lah yang membuat kau tergila, bukan maksudmu sendiri hendak tinggalkan diriku. Tong Hong Pek merasa pikirannya sangat kalau Tia tak tahu pada saat ini apa yang harus diucapkan, ia cuma tertawa getir. Lalu, dimanakah Kiem Lan Hoa pada saat ini akhirnya ia bertanya? Sebenarnya ucapan ini hanya diutarakan karena ia tak tahu perkataan apa yang harus diutarakan, dalam kenyataan mati hidup Kiem Lan Hoa sama sekali tiada sangkut paut dengan dirinya. Meski demikian ucapan tersebut cukup membuat air muka Tong Hong Pacu berubah hebat. Sepasang matu guat kun telah buta sementara pikiran Tong Hong Pek sedang kalut, perubahan air muka Tong Hong Pacu ini sama sekali tidak diperhatikan olehnya, sedangkan Giyok Jin pun jadi orang kurang awas, ia semakin tidak menemukan adanya perubahan tersebut. Tong Hong Pacu benar manusia luar biasa, hanya sebentar air mukanya berubah untuk kemudian pulih kembali seperti sedia kalah, segera sahutnya. Kiem Lan Hoa adalah putri Tian Li Kau Chu, suatu perkumpulan siluman di wilayah Biaudia.dia.dia.dia sudah mati. Sebab siluman perempuan itu mati, ia datang mencari diriku, sebab katanya ia selalu rindu dan teringat akan daku sambung guat kun. Tetapi Tong Hong Pacu cuma geleng kepala saja. Aku tidak percaya, aku benar tidak percaya apakah aku-aku sedang bermimpi. Perk, Jie tak bisa disalahkan kalau kau punya pikiran demikian, kau terlalu terharu sebab kejadian ini datangnya terlalu mendadak. Kalau kau berpikir dengan hati tenang kemungkinan sekali akan bisa kau terima dan kau pahami persoalan ini. Benar biarkanlah aku berpikir aku. Aku bicara sampai di situ, tiba Tong Hong Pacu mendungak dan menambahkan. Aku, aku ingin berpikir seorang diri. Terhadap aku pun, kau tak mau bersama-sama diriku seru guat kun dengan wajah bersedih. Tong Hong Pacu tertawa getir. Bukan begitu, aku bukannya tidak ingin bersama dirimu, tetapi aku ingin berpikir dulu dengan hati tenang. Sunio, kau punya berapa orang anak, apakah aku punya saudara? Pertanyaan ini muncul secara tiba membuat guat kun tertegun. Ia segera berpaling ke arah Tong Hong Pacu. Antara aku dengan Kiem Lan Hoa telah melahirkan seorang anak, buru Tong Hong Pacu berseru. Wajah guat kun berkerut, suaranya berubah melengking. Belum pernah Tong Hong Pek mendengar sunionya bicara dengan suara melengking itu. Terdengar ia berteriak anak yang dilahirkan perempuan siluman itu tak dapat menyebut saudara dengan Pek Jieku. Tetapi dalam kenyataan mereka adalah saudara, bahkan sejak dilahirkan bocah itu tak pernah bertemu dengan orang tuanya, Liku dibalik peristiwa ini akan kuceritakan kepadamu di kemudian hari. Namun dengan kukuh guat kun gelengkan kepalanya. Tidak, aku tak mau memperdulikan persoalan ini, Pek Jie tak boleh saling menyebut saudara dengan putra siluman. Perempuan itu, sepasang alis Tong Hong Pacu berkerut, agaknya ia mulai tidak sabaran, namun wajahnya masih tersungging senyuman. Guat kun kalau kau memahami penderitaan dari bocah itu, maka kau akan mengampuni dirinya. Tidak, aku tidak akan berbuat demikian, aku tidak memaafkan Kiem Lan Hoa siluman perempuan ini tentu saja tidak akan memaafkan pula anaknya. Guat kun, kau harus tahu, Kiem Lan Hoa adalah putri dari Tian Li Kau Chu, dalam perkumpulan Tian Li Kau, orang menitik beratkan para perempuan daripada lelaki, kalau anak yang dilahirkan adalah seorang lelaki maka bocah itu akan disiksa perlahan sampai mati. Meskipun Guat kun mengatakan tak mau memaafkan Kiem Lan Hoa beserta putranya, namun dasar hatinya adalah welas asih mendengar ucapan tersebut tak terasa lagi ia berseru tertahan. Guat kun, coba bayangkan bagaimanapun juga dia adalah putraku, dan mana aku boleh membiarkan Kiem Lan Hoa menyiksanya sampai mati. Ujar Tong Hong Pacu sambil tertawa getir. Maka dari itu sewaktu Kiem Lan Hoa masih berada dalam keadaan tidak sadar, aku curi bocah itu, kebetulan sekali pada waktu itu ada seorang pengembara sedang berada di wilayah Biau, maka ku serahkan bocah itu kepadanya, dan aku pesan agar bocah itu dibawa keluar dari wilayah Biau makin jauh makin baik. Ah ah ah, lalu bagaimana dengan bocah itu ia tidak kuasa kembali Guat kun bertanya dengan hati khawatir. Waktu itu ketika ku serahkan bocah tersebut kepada Seng pengembara, dalam perkiraanku pencarian di kemudian hari tidak akan terlalu sulit. Maka aku tidak bertanya tentang asal usul pengembara itu, aku cuma tahu ia silui, tetapi kemudian dengan susah payah aku baru berhasil mencari tahu jejaknya, yaitu 12 tahun kemudian, dari mulut seseorang aku baru tahu di manakah bocah itu berada. Dia sudah berusia 12 tahun. Benar, bahkan karena nasibnya yang baik ia sudah diterima jadi murid oleh si Tai Sian Seng, tokoh sakti nomor wahid dari kolong langit dewasa ini. Ucapan ini membuat Guat kun berseru tertahan, sementara Tong Hongpek yang ada di samping amat terkesiap. Kau, apakah tamu serunya keras? Tong Hongpacu menyingkap tangannya diulapkan dengan maksud agar pemuda itu jangan buka suara dahulu. Tetapi Tong Hongpek tak dapat menahan diri, ia malah maju ke depan sambil mendesak. Tidak, aku ingin bertanya sampai jelas siapakah bocah yang kau maksudkan. Aku tahu dalam hati kecilmu kau telah berhasil menebak orang itu. Perduli dengan aku, perduli siapakah dia sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan diriku, meski dia adalah Louis M pun tiada sangkut pautnya dengan ku seru Tong Hongpek sambil goyang tangan berulang kali, wajahnya aneh sekali. Sembari berkata ia mundur ke belakang sampai beberapa langkah jauhnya dari tempat semula. Benar dia adalah Louis M, sambung Tong Hongpacu cepat, dari mana kau bisa katakan bahwa tidak ada hubungannya dengan orang itu dia adalah saudara seayah lain ibu. Bukan teriak Tong Hongpek, seraya meloncat bangun. Tong Hongpacu tidak memperdulikan dirinya lagi. Kembali ia bergumam seorang diri. Ketika ia berusia 7 tahun dan mengikuti pengembara itu mencari obat di atas gunung Gaudie, secara kebetulan bocah itu bertemu dengan si Tai Sian Seng, karena melihat bocah itu cerdik dan berbakat maka ia diterima jadi murid. Ketika itu bahkan si Tai Sian Seng sendiri pun tak tahu asal-usulnya ketika aku berhasil temukan pengembara itu. Kemudian di bawah petunjuk pengembara tadi aku datang ke tempat tinggalnya si Tai Sian Seng. Waktu itu bocah tersebut sudah ada 5 tahun lamanya berada di gunung Gaudie. Kau tidak akur dengan si Tai Sian Seng secara bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan. Waktu itu ketika si Tai Sian Seng melihat kehadiranku dan mengetahui pula asal-usul Louis M hatinya sangat terperanjat. Selama 5 tahun Louis M berada dalam perguruannya, ilmu silat yang berhasil ia kuasai benar luar biasa. Seandainya waktu itu bocah tadi diusir dari perguruan, niscaya rahasia perguruan akan bocor ke tempat luaran. Maka dari itu setelah berunding semalaman suntuk ia minta aku pegang rahasia dan jangan menyesatkan pikiran Louis M, sebab Louis M menjadi seorang manusia yang berguna bagi dunia persilatan. Hektometer, ia memang sangat memenuhi harapanmu itu, jengek tong hongpek sambil tertawa dingin. Mendengar jengekan tersebut, sepasang alis guadhun berkerut. Perk, Jiet, sejak kapan kau belajar mengucapkan kata yang begitu tak enak didengar tegurnya? Sunio kau tidak tahu, belum selesai ia berkata, tong hong pacu telah menukas. Selama ini ia tak tahu asal-usulnya, si Tai Sian Seng maupun aku tak pernah menceritakan rahasia ini kepada siapapun, sebetulnya si Tai Sian Seng boleh terhitung. Seorang kuncu, seorang lelaki sejati yang patut dipuji, terhadap bocah ini baik sikap maupun dalam mewariskan ilmu silatnya ia tak pernah pilih kasih, maka selama ini pula aku menjaga rahasia ini dan tidak mengatakan kalau dia adalah putraku. Ia merandek sejenak untuk menghela nafas panjang, setelah itu sambungnya lebih jauh. Sebenarnya aku mengira persoalan ini tak bakal terjadi perubahan, aku lihat bocah itu tumbuh jadi dewasa di bawah didikan si Tai Sian Seng, tetapi sungguh tak nyana Louis M. bocah ini ternyata sudah menyenangi putri si Tai Sian Seng. Tentu saja si Tai Sian Seng tidak akan menyetujui perkawinan ini, seru guat hong. Tong hong pacu mengangguk. Persoalan ini gampang sekali diduga, tentu saja si Tai Sian Seng tidak akan setuju tetapi hubungan mereka berdua makin hari makin akrab dan makin intim sehingga akhirnya urusan tak terselesaikan. Dalam keadaan gusar si Tai Sian Seng hendak menghukum mati Louis M, dalam keadaan semacam itu terpaksa Louis M mengajak beberapa orang rekan seperguruannya untuk sama melarikan diri ke dalam dunia persilatan. Tong hong pek yang berdiri di samping sebenarnya tak ingin ikut campur, tetapi ia tak kuat menahan diri, tiba teriaknya. Didengar dari ucapanmu, seakan Louis M sama sekali tidak salah. Aku memang punya perasaan demikian, aku pikir kalau Louis M bukan anakku serta Kiem Lan Hoa, maka si Tai Sian Seng yang menyukai bocah tersebut tentu dengan senang hati menjodohkan putrinya kepada bocah itu dan tentu ia akan jadi seorang pendekar hebat, bukan seperti sekarang keadaannya. Tong hong pek tertawa dingin. Tetapi sewaktu ada di luar perbatasan karena aku halangi niatnya untuk memperkosa seorang monas sehingga menderita luka parah terbokong oleh serangannya yang pengecut, hampir-hampir saja jiwaku melayang di tangannya. Perk, jie, kiranya dialah yang lukai dirimu, seru guat hun terperanjat. Kecuali dia, dalam kolong langit tak akan muncul Louis M kedua yang begitu keji, begitu pengecut serta begitu licik sahut pemuda itu sambil gertak gigi. Sunio ada satu persoalan ingin ku beritahukan kepadamu, sahabat suhu, putri dari hiat Goan Sin Kun justru mati karena diperkosa oleh bajingan Louis M, manusia cabul bangsat terkutuk itu. Bajingan macam ini. Tong hong pek merasa amat terharu, ia tak sanggup melanjutkan kembali katanya. Sungguh menakutkan, sungguh menakutkan sekali seru guat hun sambil mencekal tangan tong hong peorat. Kiem lan hoa siluman perempuan itu dari mana bisa melahirkan anak yang terkutuk macam itu dia, sekarang dia berada di mana? Sekarang semua jago yang ada di kolong langit sama mencari jejaknya, sama hendak membinasakan dirinya, kecuali lari ke timur bersembunyi ke barat, apa yang bisa ia lakukan lagi? Tong hong pacu yang selama ini membungkam, tiba menghela napas panjang dan berkata, Dia adalah seorang bocah yang cerdik, satu kali dianggap orang sebagai orang jahat maka ia akan berbuat jahat terus, perasaan hati semacam ini tidak akan kau pahami. Hektometer mengapa sejak dahulu, sejak mulai ini sudah dianggap orang sebagai manusia jahat? Sudah, tak usah banyak bicara lagi, mulai sekarang aku adalah ayahmu dan Louis M adalah saudaramu kau mengerti. Tong hong pacu, merasa kepalanya mendengung keras, persoalan pertama belum bisa diterima, ia dipaksa untuk menerima persoalan kedua, ia murung dan segera teriaknya keras. Kau pun tak usah banyak bicara, sampai mati pun aku tak akan mengakui kedua hal tersebut. Apa maksud ucapanmu itu apakah kau merasa malu menganggap diriku sebagai ayahmu hardik? Tong hong pacu, sepasang alisnya berkerut. Tong hong pacu mendengak dan tertawa terbahak. Haa haa, haa haa, ternyata kau tahu diri. Prek, jie, kau tak boleh berkata demikian terhadap ayahmu sendiri jerit kuat on. Pada hari biasa tong hong pacu selalu menghormati ibu gurunya, tapi saat ini dalam keadaan terharu dari hati bertolak. Ia tak mau tahu, ia pun menghardik keras. Aku tidak punya ayah macam dia, perkataan dari kalian berdua tidak sepatah katapun yang bisa ku percayai. Air muka guat hun pucat bagaikan mayat. Lalu perkataan siapakah baru bisa kau percayai tanyanya. Siapapun tidak ku percayai, percuma kalian mengatakan hal tersebut kepadaku, aku tidak akan percaya sembari berteriak ia anjot badan dan lari keluar. Kau jangan pergi dulu teriak guat hun. Namun tong hong pek tidak ambil gubris, dalam dua-tiga loncatan ia sudah lenyap di balik tikungan. Prek, jie, seandainya suhumu yang mengatakan kepada no apakah kau percaya kembali guat hun berteriak napasnya tersengkal. Waktu itu tong hong pek sudah berada jauh sekali, meski demikian ia dapat menangkap jeritan guat hun, ucapan itu membuat badannya lemas, hampir saja ia jatuh tidak sadarkan diri. Benar, bagaimana kalau gurunya yang mengatakan persoalan tersebut kepadanya? Liyehwe e sin tuong adalah orang yang paling dihormati, ia tahu si bongkok sakti gurunya tak pernah berbohong, tak mungkin kalau ia menipu dirinya, bagaimana kalau gurunya pun berkata demikian? Dalam pada itu guat hun masih berteriak keras, tetapi segera dicegah oleh tong hong pacu. Sudahlah jangan berteriak lagi, setelah ia tahu duduknya perkara suatu saat tentu akan datang sendiri, saat ini kau berteriak sampai suaramu habis pun percuma. Ucapan itu menambah berat hati tong hong pek yang sedang berlari keluar, ia makin kalap larinya makin kencang ketika itu hampir boleh dikata ia tak tahu ke manakah ia hendak pergi. Pikirannya benar kalut, ia tak tahu berapa jauh sudah ia tempuh sehingga akhirnya ia baru berhenti ketika mendengar jeritan melengking seseorang. Ketika ia berhenti, pemuda itu tak dapat melihat nyata pemandangan di hadapannya, ia merasa pandangannya kabur. Tong hong to aku, kenapa kau kembali terdengar orang itu menegur dengan suara berat? Ketika sedang berlari tadi, tong hong pek sudah merasakan kepalanya pusing tujuh keliling, badannya terasa mau roboh ke atas tanah, namun ia pertahankan diri yang dipikirkan hanyalah meninggalkan tempat itu semakin jauh semakin baik. Sehingga akhirnya ia berhenti karena seruan kaget dari seseorang, kini ia kenali suara tersebut adalah suara si Soatang. Begitu berjumpa dengan orang yang dikenal, seluruh ketegangan mengendor tenaga yang terkumpul pun jadi buyar, kakinya jadi lemas dan tak tertahan lagi badannya roboh ke atas tanah. Tetapi ia tidak ingin roboh, tangannya buru diulur ke depan seraya berseru. Bimbing aku titik payang-titik payang tubuhku, orang yang sedang berlari ke arahnya bukan lain adalah si Soatang. Waktu itu gadis tersebut pun dapat melihat mimik wajah tong hong pek mendengar seruan tersebut buru ia maju ke depan. Ketika itulah tubuh tong hong pek kerubuh lemas ke atas tanah dan tepat menumbuk di atas bahu si Soatang, dengan demikian ia selamat terbanting ke atas tanah, wajah tong hong pek terlihat pucat pasi bagaikan mayat, sepasang. Met mendengar dan badannya lemah, keadaannya sangat aneh sekali. Tong hong to aku kenapakah seru si Soatang dengan hati cemas peristiwa apa yang telah kau jumpa? Ucapan itu terdengar oleh pemuda itu secara lapat ia tak dapat menjawab kecuali menggelengkan kepala belaka. Beberapa saat telah berlalu, hawa murni dalam tubuh pun bergerak lancar kembali, ia mulai menangkap jelas wajah si Soatang. Ketika itu gadis tersebut sedang memandang ke arahnya dengan wajah terperanjat, metel, terbelalak. Ia tarik napas panjang lalu menjawab, Soatang, kau tak usah terkejut, aku, aku tidak apa. Mendengar pemuda itu bisa bicara, si Soatang pun berlega hati. Tapi, air mukamu, mengapa, mengapa begitu menakutkan apakah kau terkena hawa jahat? Kena hawa jahat tong hong pek, segera menggeleng. Ah 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 kalau dibicarakan sungguh panjang sekali kisahnya. Soatang, secara bagaimana kau bisa tiba di sini apakah telah bertemu dengan guruku? Tidak, si Soatang menggeleng. Aku dengan Ciyang O'oha menanti kedatangan kalian lama sekali dalam hutan bambu, karena tidak nampak juga kalian munculkan diri maka kami lantas keluar. Siapa sangka di tempat ini telah berjumpa dengan dirimu? Di mana Ciyang O'oha? La berdiri di situ jawab sang gadis sambil menuding ke belakang. Mengikuti arah yang dituding si Soatang, tong hong pek, angkat kepala, tampak olehnya Ciyang O'oha berdiri. Mematung di samping sebatang pohon, buru ujarnya kembali. Aku ada urusan yang sangat penting ingin cepat bertemu dengan guruku, kalian cepat cari dirinya kemari. Apakah kau berhasil menemukan ibu gurumu? Tanya Seng Dara tertegun. Pertanyaan ini sebenarnya diajukan tanpa maksud tertentu, namun cukup menyakitkan hati tong hong pek. Pemuda ini segera menghela nafas panjang. Soatang, persoalan ini panjang sekali kalau dibicarakan lebih baik kita temukan dulu guruku. Ia tarik tangan si Soatang untuk diajak berlalu, namun ia sendiri pun tak tahu saat ini Liahwe Sintuo berada di mana, maka dari itu mereka cuma berputar kalang kabut tanpa arah tujuan. Menyaksikan ke semuanya ini, si Soatang merasa ragu bercampur geli, sambil depak kaki serunya. Kau hendak mencari Liahwe Sintuo. Apa gunanya menarik aku untuk diajak berputar tanpa tujuan waktu berpisah? Bukanlah ia serahkan sebatang anak panah bersuara kepadamu dan berpesan apabila kau berhasil temukan sunyomu. Segera lepaskan anak panah tersebut. Tong hong pek, segera disadarkan kembali oleh ucapan tersebut. Ia berhenti dan berseru. Ah, 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 benar. Dari dalam sakunya segera ia ambil keluar anak panah bersuara itu. Panah tadi dipatahkan jadi dua bagian lalu dilepaskan mengikuti arah angin dan dilempar ke atas dar. Bagaikan serentetan asap merah panah bersuara tadi segera meluncur ke tengah angkasa. Diikuti terjadi lagi ledakan dasyat di tengah udara, terpancarlah serentetan cahaya merah bagaikan hujan grimis rontok ke bawah jarak 10 lipas tidak dapat menangkap cahaya tersebut. Dalam pada itu tong hong pek sambil memegangi kepalanya dengan sepasang tangan segera duduk mendeprok di atas sebuah batu cadah setelah melepaskan tanda panah tadi. Tong hong to aku kelihatan sekali hatimu sangat sedih kata si soatang sambil berjongkok di sisinya. Mengapa tidak kau ceritakan masalahmu itu kepadaku? Suaranya lembut halus dan menawan hati, membuat tong hong pek mendungak lalu tertawa getir. Soatang, katanya, seumpama kau adalah. Tapi ucapan itu tidak dilanjutkan, sebagai gantinya ia tertawa getir kembali. Seumpama kau kenapa-kenapa tidak kau teruskan tong hong pek hanya menggeleng dengan kali sedih. Sukar baginya untuk melanjutkan ucapan tersebut. Sebenarnya ia ingin bertanya, seumpama aku adalah kakak dari Louis M, bagaimana sikapmu selanjutnya kepadaku tetapi ia tak kuasa mengucapkan kata tersebut. Hatinya sangat terharus sehingga badannya gemetar keras, mimik mukanya berubah makin jelek membuat si soatang jadi bergidik. Buru ia dekati badan pemuda itu sambil menegur dengan suara keras. Tong hong to aku, sebenarnya kenapa kau rahasia hatimu kenapa tidak kau utarakan secara terus terang. Berbicara sampai di sini ia menghela nafas panjang, tunduk kepala dan meneruskan dengan hati sedih. Aku mengira, mengira apabila kau punya rahasia dalam hati tentu akan dikatakan kepadaku, seperti pula dengan diriku kepadamu. Soatang bukannya aku tak mau katakan rahasia ini kepadamu melainkan hatiku teramat kalut, aku tak tahu perkataan ini harus dimulai dari mana. Si soatang mendonak, air macu jatuh berlinang membasai wajahnya. Tidak mengapa, katakanlah perlahan asalkankah suka bicara dengan aku ini sudah cukup. Mana mungkin? Tong hong pek tertawa getir aku, aku, tadi aku telah berjumpa dengan tong hong pacu. Tiba terasa desiran angin tajam menyambar lewat, tong hong pek, serta si soatang bersama angkat kepala tampaklah hiat goansin kun telah meluncur datang. Agaknya si manusia monyet hiat goansin kun dapat menangkap ucapan itu, maka begitu tiba di sana ia lantas berseru. Apa kau telah berjumpa dengan tong hong pacu? Tong hong pek buka mulut, belum sempat menjawab tiba terdengar jeritan aneh dari liahwe sin tuo berkumandang datang begitu tiba di sana ia pun berseru. Kau telah bertemu dengan tong hong pacu benar aku telah berjumpa dengan dia suhu. Sebenarnya tong hong pek hendak mengatakan suhu mengapa kau begitu takut kalau aku bertemu dengan dia. Tetapi watak si bongkok yang berangasan sama sekali tidak memberi kesempatan bagi pemuda itu untuk menyelesaikan katanya, sambil mendepak kaki ia membentak. Aku suruh kau melarikan diri, apakah kau telah mengikuti perkataanku? Tong hong pek tertawa getir. Pesan dari suhu aku tak berani melupakan tetapi keadaan waktu itu membuat aku tak bisa melarikan diri, maka dari itu terpaksa aku harus mengikuti dirinya untuk menjumpai seseorang. Air muka Hiat Goan Sin Kun serta liahwe sin tuo kontan berubah hebat, mereka kelihatan tegang sekali. Manusia macam apa yang telah kau jumpai itu ujar Hiat Goan Sin Kun cepat tong hong pek tidak menjawab, ia berpaling dan menatap wajah gurunya tajam sekali. Siapa yang telah kau jumpai tanya liahwe sin tuo dengan suara gemetar. Tong hong pek keragu sejenak, akhirnya sepatah demi sepatah jawabnya. La ajak aku untuk bertemu dengan sunioku. Hiat Goan Sin Kun dan liahwe sin tuo sama melangkah mundur setindak ke belakang, air muka mereka berdua berubah hebat. Setelah saling bertukar pandangan sekejap, Hiat Goan Sin Kun gerakan bibirnya hendak bicara namun segera dicegah oleh liahwe sin tuo. Tong hong pek pusatkan segena perhatiannya mengawasi tingkah laku gurunya, ia temukan si bongkok sakti berdiri menjublak napasnya terengah dan badannya lemah sekali. Kalau begitu, kau titik ka sudah mengerti barusan tanyanya lirih suaranya perlahan dan mengenaskan sekali. Sebenarnya tong hong pek masih berharap agar liahwe sin tuo bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan tong hong pacu serta sunionya tidak benar, taknya nasi bongkok sakti itu malah balik bertanya kepadanya. Hal ini membuat tong hong pek berdiri bergidik, mulutnya melongo dan untuk sesaat tak dapat mengucapkan sepatah kata pun, dalam hati ia sama bisa berseru. Agaknya apa yang mereka katakan sedikit pun tidak salah. Beberapa patah kata ini berputar selama beberapa saat dalam benaknya, untuk kemudian ia baru berkata, kalau begitu apa yang mereka berdua katakan adalah benar. Hiat Goan Sing pun segera melengos, agaknya ia tidak ingin mendengarkan pertanyaan semacam itu, sebaliknya hal liahwe sin tuo berdiri kaku menanti pemuda itu mengulangi katanya untuk kedua kakinya, ia baru mengangguk. Sedikit pun tidak salah. Seluruh tubuh tong hong pek gemetar keras, ia menelongak dan awasi kedua orang jago itu dengan pandangan mati mendelong. Tempo dulu ketika si manusia monyet mengatakan pada orang lain bahwa dia adalah putra tong hong pacu. Waktu itu, hatinya merasa geli sekali, siapanya na persoalan yang menggelikan dahulu kini jadi kenyataan, ia benar adalah putra tong hong pacu gembong iblis nomor wahid dari kolong langit dewasa ini. Tempo dulu ketika si manusia monyet mengatakan pada orang lain bahwa dia adalah putra tong hong pacu. Waktu itu, hatinya merasa geli sekali, siapanya na persoalan yang menggelikan dahulu kini jadi kenyataan, ia benar adalah putra tong hong pacu gembong iblis nomor wahid dari kolong langit dewasa ini. Pemuda itu benar tak kuat menahan diri, ia mendengak lalu tertawa terbahak, suaranya keras dan menyeramkan membuat setiap orang yang mendengar merasa hatinya bergidik, bulu kuduk pada bangun berdiri. Si soatang yang selama ini berdiri di samping hingga waktu itu masih belum tahu persoalan apa yang sedang dibicarakan. Dan kini secara tiba mendengar tong hong pacu tertawa aneh, ia jadi terperanjat. Tong hong to aku teriaknya keras. Tong hong pacu tidak menggul beris, tiada hentinya ia tertawa terus, suaranya makin lama semakin menyeramkan. Tiba hiat go an siokun berpaling dengan amat gusarnya, ia membentak. Apa yang perlu ditertawakan kalau kau tertawa lagi, akan ku tempelengmu kamu. Namun tong hong pacu sudah tidak sadar, saat ini ia tidak memperdulikan ancaman dari manusia monyet itu lagi, malah tertawanya malahan semakin keras. Hiat go an siokun tak tahan, ia segera meloncat ke depan, tangannya diayun menampar wajah. Belum sampai telapaknya bersarang di wajah seng pemuda, tiba liah wei sin tuoh membentak. Jangan sentuh dia. Sembari membentak, si bongkok sakti putar telapak, kelima jarinya bagaikan cakar Garuda menangkap ke tangan hiat go an siokun. Buru si manusia monyet tarik kembali tangannya, tetapi serangan dari si bongkok datangnya terlalu cepat, meski pergelangannya tidak sampai kena dicengkeram. Namun di mana kelima jari tangan si bongkok menyambar lewat ujung baju hiat go an siokun telah tersambar robek. Air muka si manusia monyet ini langsung berubah hebat. Bongkok kau hendak terbuat apa hardiknya? Liah wei sin tuoh menggeleng, wajahnya tampak menyedihkan sekali, suaranya serak dan jangan kau ganggu ketenangannya, biarkan dia tertawa sampai puas, katanya. Yang dimaksudkan dia oleh si bongkok sakti bukan lain adalah tonghongpek, si manusia monyet segera tertegur dan berhenti bergerak. Beberapa saat kemudian pemuda itu berhenti tertawa, si soat tang yang berdiri di sisinya segera tarik lengannya seraya menegur tonghongtoako, sebenarnya apa yang telah terjadi? Air muka tonghongpek, pucat pia sebagainya mayat, perlahan berhasil menenangkan diri, terdengar ia menarik napas panjang, berkata, soat tang, kisah ini panjang sekali kalau diceritakan, peduli bagaimana panjangnya cerita ini kau harus beritahukan kepadaku, kau harus beritahu kepadaku. Tentu saja akan ku beritahukan soal ini kepadamu, mari biarlah ku ceritakan kepadamu. Sembari berkata ia tarik tangan si soat tang dan diajak berlalu, sikapnya seakan di tempat ini tak ada orang ketiga lagi. Belum sampai tujuh delapan langkah mereka berdua berlalu liehwe e sintuo tiba membentak. Tonghongpek, tubuh pemuda itu bergetar keras, ia segera berhenti namun ia tidak putar badannya sama sekali. Liehwe e sintuo pun tidak maju menghampiri, berdiri di tempat semula ia menegur. Kau hendak pergi kemana? Aku-aku sendiri pun tidak tahu. Aku adalah suhumu kalau kau tidak bersama aku hendak kemana kau pergi? Tonghongpek merasa amat sedih, liehwe e sintuo adalah suhunya dan orang yang paling ia kagumi selama ini, tetapi selama ini orang yang ia hormati ternyata sudah mengetahui asal-usulnya, dan kini ia sudah tahu duduknya perkara secara mendadak, kukulan batin ini membuat pandangannya terhadap si bongkok sakti jadi berubah. Namun meski demikian pertanyaan itu cukup membuat hatinya sedih. Ia tahu memang tidak sepantasnya ia menyalahkan si bongkok sakti, si orang tua ini tentu mempunyai kesulitan sendiri, karena itu selama ini menganggap dirinya sebagai murid, tak kuasa Tonghongpek, tertawa getir, dia adalah putra Tonghongpacu, mungkinkah dia masih dianggap sebagai anak murid liehwe e sintuo? Suara tertawanya mengenaskan sekali membuat siapapun yang mendengar merasa sangat tidak enak. Aku-aku masih kau anggap sebagai muridmu? Ia bertanya, aku rasa tidak mungkin lagi. Ucapan ini membuat si Soat Ang yang berada di sana jadi amat terperanjat, sebab ia tahu baik jago dari kalangan lurus maupun dari kalangan susat sama menganggap pengkhianatan terhadap perguruan merupakan suatu dosa yang amat besar sekali. Liehwe e sintuo sama sekali tidak jadi gusar seperti yang diduga si Soat Ang, ia malah tertawa getir. Kalau begitu, kau hendak mencari ayahmu. Tonghongpacu amat sedih, ternyata Liehwe e sintuo tidak memahami perasaan hatinya, ia menungak dan segera tertawa aneh. Saat ini si Soat Ang tak dapat menahan rasa curiganya lagi, ia segera bertanya dengan suara keras. Tonghong to aku, apa yang kau katakan ayahmu siapakah ayahmu? Sebenarnya pemuda itu tidak ingin menceritakan asal-usulnya kepada gadis ini sehingga ia merasa ngeri, tapi pukulan hatin yang diterima saat ini membuat ia tanpa sadar telah menjawab dengan suara keras. Ayahku adalah Tonghongpacu, manusia yang paling tersohor dalam kolong langit dewasa ini. Si Soat Ang berseru tertahan, ia mundur selangkah ke belakang dan hampir tak mau mempercayai telinga sendiri. Kembali Tonghongpacu tertawa aneh. Aku adalah putra Tonghongpacu, coba kau katakan, bukankah asal-usulku luar biasa sekali? Si Soat Ang benar amat terperanjat nama Tonghongpacu, membuat hatinya bergidik. Hal ini membuat gadis itu tak tahu hatinya merasa senang atau terkejut, ia cuma berdiri dengan metu, terbelalak mulut melong'o untuk sesaat tak sepatah kata pun bisa diutarakan keluar kecuali gelengkan kepalanya berulang kali. Soat Ang, kau tak usah goyang kepala aku benar adalah putra dari Tonghongpacu, ujar Tonghongpacu kembali, kini suaranya mencerminkan betapa sedih hatinya, bukan saja Tonghongpacu berkata demikian, Suniyoku berkata demikian dan sekarang seperti kau dengar sendiri, guruku pun berkata begini. Pada saat itu otak si Soat Ang telah berputar, ia mulai merasa girang dengan jalan pikirannya, yang ia kenali akan diri Tonghongpacu adalah seorang murid lilehwe sin tuo. Kedatangannya ke sana pun tidak lain hanya bertujuan hendak mencari tulang punggung yang bisa menjamin keselamatannya. Dan kini ia tahu Tonghongpacu adalah putra Tonghongpacu, apabila ia bergaul rapat dengan pemuda itu, di kemudian hari siapa yang berani mengganggu dirinya lagi siapa yang berani mencari urusan dengan Tonghongpacu gembong iblis nomor wahid dari kolong langit? Berpikir sampai di sini, si Soat Ang benar merasa kegirangan, sehingga hampir saja ia berjingkrak dan bersorak. Dalam pada itu Tonghongpacu dapat melihat bahwa di atas wajah si Soat Ang memancar keluar sinar kegirangan, ia jadi tertegur dan segera menegur. Soat Ang, agaknya kau merasa kegirangan? Tentu saja aku merasa girang, apakah kau, karena girangnya gadis itu tak dapat mengeram katanya. Namun segera ia sadar, membungkam engkat kepala dan menatap wajah Tonghongpacu tajam. Dari mimik wajah pemuda itu, ia lantas tahu dan bisa menebak bahwa Tonghongpacu agaknya merasa tidak senang jadi putra Tonghongpacu. Sebagai seorang gadis cerdik, ia bisa mengubah haluan mengikuti arah tiupan angin, buru tambahnya. Apakah kau... kau merasa tidak senang sekarang? Bukankah sudah tahu asal-usulmu, inilah kejadian yang patut digerangkan dalam kolong langit? Bukankah begitu Tonghongto aku? Tapi, tapi, meskipun aku sudah tahu akan asal-usulku, tetapi aku berhasil membuktikan pula bahwa aku adalah putra dari Tonghongpacu. Tonghongto aku, ayahmu adalah seorang tokoh sakti nomor wahid di kolong langit. Tonghongpacu, geleng kepala, dia adalah gembong iblis nomor satu dari kolong langit. Perduli bagaimanapun juga, setelah kau tahu bahwa dia adalah ayahmu maka kau harus berada sama dia belajar silat darinya. Seluruh tubuh Tonghongpacu bergetar keras, ia pandang wajah si Soatang dengan pandangan yang aneh, seakan ia sedang memandang orang lain, seorang manusia asing. Kenapa kau tegur si Soatang dengan jantung berdebar keras? Soatang, apa yang kau katakan tadi apakah muncul dari dasar hati kecilmu? Darah itu sadar Tonghongpacu merasa tidak puas dengan ucapannya, maka ia lantas melengos menjawab senaknya. Urusan ini tiada sangkut pautnya dengan diriku, bukankah Tonghongpacu adalah hayahmu? Soatang sejak kau tahu bahwa aku telah mengetahui asal-usulku, bukannya merasa sedih kau merasa kegirangan agaknya. Tentu saja merasa girang sekali. Tonghongpacu mendungak dan menghela nafas panjang. A-a-a-ai, kalau begitu siapa yang sama seperti aku? Merasa amat berduka. Ucapan ini diutarakan dengan amat sedih, dalam kenyataan inilah isi hati sebenarnya. Tonghongpacu, aku menyadari keadaanmu ujar Liyahwee Sintuo sambil menghela nafas panjang. Tiba Tonghongpacu putar badan dan jatuhkan diri berlutut di hadapan si Liyahwee Sintuo, setelah menjalankan penghormatan sebanyak tiga kali, ujarnya. Suhu, sejak ini kita tak usah menyebut dengan istilah guru dan murid lagi, kita berpisah sampai di sini saja. Liyahwee Sintuo tertegun, mulutnya melongo dan sepatah kata pun tak sanggup diutarakan. Sebaliknya hiai guat Sinkun yang berdiri di samping si bongkok segera membentak keras, wajahnya berubah merah padam. Tonghongpacu, apa maksud ucapanmu itu? Tonghongpacu tidak menjawab, ia cuma tertawa getir sambil menuding ke arah Liyahwee Sintuo. Dia mengerti katanya, buruh hiai guan Sinkun berpaling ke arah si bongkok sakti. Wajah Liyahwee Sintuo amat sedih bercampur terkejut, ia mengangguk tiada hentinya. Benar aku mengerti, hiai guan, kau tak usah mencampuri urusan kami lagi. Baik. Baik aku tidak akan turut campur, aku tidak akan turut campur. Tonghongpacu, ini hari aku baru tahu sebenarnya kau adalah manusia macam apa teriak hiai guan Sinkun dengan mata melotot, napasnya tersengkal. Hiai guan, sudahlah jangan bicara lagi. Kau suruh aku jangan mencampuri urusanmu, aku sudah tidak ikut campur apa kau pun melarang aku bicara. Tanda seru. Kalau mengikuti tabiat si bongkok saat ini juga ia akan beribut dengan manusia monyet itu, tapi sekarang ia tidak berniat untuk berbuat demikian maka ia membungkam dalam seribu bahasa. Lama sekali ia tundukkan kepalanya rendah kemudian putar badan dan berlalu, langkahnya lambat membuat orang yang melihat merasa terharu. 20 tahun lamanya ia merawat Tonghongpacu, sejak ia kecil hingga ke tingkat dewasa meski pemuda ini bukan putra sendiri namun ia sayangi bocah ini bagai putra sendiri. Tapi apa yang terjadi saat ini, selangkah demi selangkah Liyah Wee Sin Tuo berjalan ke depan, beberapa saat kemudian ia sudah lenyap dari pandangan. Dalam pada itu Hiat Goan Sin Kun memburu ke depan, agaknya ia hendak menyusul sahabatnya si bongkok sakti. Namun ia segera berhenti, menghela napas panjang dan berlalu dengan ambil arah yang berlawanan. Tonghongpacu sendiri berdiri termangu di situ, tentu ia dapat melihat betapa runyam keadaan Liyah Wee Sin Tuo, lenyapnya kegagahan seorang tua itu, memandang bayangan tubuh gurunya yang mulai lenyap tak kuasa air matu bercucuran. Si Soatang yang berdiri di sisi pemuda itu mulai merasa tidak sabar melihat tingkah pola Tonghongpacu yang lemah, kalau mengikuti tabiatnya ia tentu akan menyindir, menegur dan memaki si anak muda itu, tapi saat ini ia tahu pemuda itu adalah putra Tonghongpacu, dan ia membutuhkan jaminan kedamaian dari gembong iblis itu, maka ia membungkam, ia tidak mau tinggalkan Tonghongpacu begitu saja. Perlahan gadis ini tarik napas panjang, dengan paksa menahan sabar dan bertanya lembut. Tonghongpacu, mengapa kau menangis Tonghongpacu yang mulai mengucurkan air matu belaka, kini mendengar ucapan yang menyinggung perasaan halusnya, ia tak dapat menguasai diri lagi, meledaklah suara tangisan yang amat keras. Melihat pemuda itu menangis terseduh, si Soatang merasa geli bercampur mendongkol, ia tahu dinasehatipun percuma maka dibiarkannya pemuda menangis sepuasnya sementara ia sendiri menyingkir dari situ dengan hati kesal dan duduk menanti di sebuah pohon besar. Seperminum teh kemudian Tonghongpacu baru selesai menangis sepasang matanya merah membengkak, ia putar badan sambil membesut air matu, teriaknya. Soatang? Si Soatang melengos, duduk membelakangi pemuda itu dan sama sekali tidak menggubris panggilannya. Tonghongpacu tarik napas panjang akhirnya ia bangun dan jalan menghampiri gadis itu. Tentu saja si Soatang dapat menangkap suara langkah kaki pemuda itu menuju ke arahnya, namun ia tidak putar badan, melirik pun tidak. Setibanya di belakang gadis tersebut, Tonghongpacu berdiri sejenak kemudian baru menegur dengan suara yang pelan. Soatang, kau marah? Si Soatang membungkam, otaknya berputar kencang dan pikirnya, apa yang harus aku lakukan sehingga mati ania tak mau berpisah dari sisi kuker yang paling tepat adalah turuti dahulu. Maksud hatinya, aku tak boleh mengumbar nafsu sehingga nanti berakhir seperti Limhausen, ia lari dari sisi kuker. Karena berpikir demikian, ia menghela nafas, kemudian jawabnya sedih. Aku marah dengan siapa aku marah dengan diriku sendiri, mengapa tak dapat ikut menguaptirkan dirimu dan aku bersedih atas peristiwa yang menimpa dirimu. Tonghongpacu adalah seorang kuncu, seorang lelaki jujur yang sama sekali tidak pernah menduga apabila orang lain bisa timbul pikiran keji, pikiran licik untuk membohongi dirinya. Tentu saja mimpi pun Tonghongpacu tidak pernah menyangka si Soatang yang dicintai pada saat itu hanya berpikir untuk kepentingan sendiri, sedikit pun tidak. Pikirkan tentang dia, bahkan lain di mulut lain di hati, ia cuma berbicara untuk merebut simpatinya belaka. Sebagai seorang pemuda polos dan jujur mimpi pun Tonghongpacu tak pernah menyangka sampai di situ, tidak aneh ia merasa amat terharus sehingga hampir saja mengucurkan air mati setelah mendengar perkataan itu. Sambil membelai rambutnya yang hitam halus bisiknya lirih. Soatang, aku tahu salah, tadi aku tidak pantas menangis seperti anak kecil. Dari ucapan ini, si Soatang salah mengira pemuda itu sudah berhasil mendapat jalan keluar, hatinya jadi girang. Benarkah begitu ia bertanya sambil mendungat? Tadi aku mengira walaupun kolong langit amat luas. Tetapi aku tidak punya sesuatu apapun, maka dari itu aku menangis terseduh, tapi sekarang aku tahu aku masih punya. Kau apa gunanya menangis? Tonghongtoako apa maksud ucapanmu itu, orang tuamu? Sudah, jangan mengungkap tentang mereka lagi, tukas Tonghongpek cepat sambil mendepak kakinya ke atas tanah. Apa maksud ucapanmu itu serusi Soatang Gusar? Mereka adalah orang tuamu, bayangkan saja ketika berada dalam keadaan sengsara ibumu masih memberi si ayahmu kepadamu. Hal ini menandakan bahwa di kemudian hari ia ingin agar kau mengetahui asal usulmu sebenarnya dan tidak lupakan jerih payahnya, apakah sekarang kau sudah tidak mau orang tuamu lagi? Ucapan si Soatang ini meski ditujukan untuk kepentingan sendiri, namun katanya cengli sekali membuat Tonghongpek tak dapat membantah barang sekejap pun. Haruslah diketahui kesopanan pada zaman itu dipegang teguh sekali oleh masyarakat, seorang putra harus berbakti kepada orang tuanya, apabila tidak berbakti maka akan dianggap lebih rendah dari binatang. Pucat pias wajah Tonghongpacu, lama sekali ia berdiri termangu, untuk kemudian dengan tergagap baru jawabnya. Tetapi dia adalah Tonghongpacu. Jangan dikata dia adalah Tonghongpacu, meskipun siluman Rase dari sumur pun dia tetap payahmu, kalau tak mau mengakui dirinya sebagai ayah karena nama besarnya dalam dunia persilatan amat jelek, maka pertama kau akan dicap dahulu sebagai anak yang tidak berbakti oleh orang lain, coba pikirkan kalau sampai demikian adanya apakah aku sudi berkumpul dengan dirimu. Tonghongpek segera mundur selangkah ke belakang, air mukanya berubah semakin hebat, lalu ia tertawa getir. Soat Ang, aku pikir titik aku pikir lebih baik mulai saat ini aku tidak berkelana dalam dunia persilatan lagi, aku hendak mencari suatu tempat yang terpencil untuk melanjutkan sisa hidupku di sana, kalau kau suka bersama diriku, maka kita tak usah pikirkan yang tak berverguna lagi, bukankah kesemuanya itu tak berguna? Si Soat Ang tertawa dingin. Bagi kamu pribadi memang tiada urusan lagi, tapi bagaimana dengan ibumu? Dengan susah payah ia mengharapkan sekeluarga bisa berkumpul kembali tapi, mendadak kau lenyap, apakah ia tidak bersedih hati? A.A.A.I. teringat kembali ketika aku kehilangan ibuku sejak kecil, sampai mimpi pun aku ingin punya ibu kembali, sungguh tak disangka kau titik kau malahan. Belum selesai ia bicara mulutnya telah ditutup oleh Tong Hong Pek dengan tangannya, si Soat Ang tak dapat melanjutkan kembali katanya. Untuk beberapa saat lamanya Tong Hong Pek berdiri membungkam, agaknya pada waktu itu pikirannya sedang berputar keras. Lewat beberapa saat kemudian ia baru menghela nafas panjang dan berkata, Soat Ang ucapanmu benar sekali cinta kasih ibuku kepada ku tak akan kulupakan sepanjang masa, kalau aku-aku tinggalkan dirinya begitu saja, hatinya pasti sangat sedih sekali, aku tak dapat berbuat demikian. Tong Hong to aku aku tahu kau adalah seorang bisa mengerti keadaan sambut gadis Sisi dengan hati girang. Pada saat ini Tong Hong Pek sudah ambil keputusan, tetapi pikirannya sama sekali tidak jadi enteng, sebaliknya malah makin berat sebab keputusannya sama sekali bertolak ke belakang dengan apa yang dipikirkan dalam hati. Mereka berada di mana apakah kau tidak ingin berjumpa dengan mereka? Katanya si Soat Ang kembali. Tong Hong Pek tertawa getir. Mereka berada di dalam sebuah lembah tapi sayang ketika aku tinggalkan tempat itu dengan hati kalut, aku lupa mengingat di mana kah letak lembah tersebut. Aku pikir-aku pikir. Kau pikir tuh kasih Soat Ang hatinya cemas bercampur mendongkol, sebab pemuda itu tidak tabu di mana kah Tong Hong Pacu berdiam. Masa tempat tinggal mereka pun tak bisa kau ingat. Mengapa harus ku ingat? Enak benar kau bicara, mengapa harus diingat-ingatkan mereka adalah orang tuamu? Mereka adalah orang tuaku. Aku pikir mereka tentu akan datang mencari diriku, yang ku takuti justru tak bisa menghindari mereka. Apakah kau takut mereka tak berferhasil menemukan? HMM sekarang kan tak dapat berjumpa dengan mereka. Tong Hong Pek melongok sejenak keadaan sekelilingnya kemudian baru ujarnya. Aku masih ingat arah yang kutuju barusan mari kita, berangkat. Si Soat Ang amat gembira, ia segera menggapai ke arah Chiang OOH, si perempuan tengkorak yang berdiri mematung segera berjalan datang. Dalam pada itu si Soat Ang kembali putar rotak. Bagaimana caranya menghadapi Tong Hong Pek nanti, ia tahu ia sendiri sama sekali tiada hubungan dengan gembong iblis itu, kesemuanya adalah dikarenakan Tong Hong Pek, maka untuk mendekati gembong iblis tadi maka ia harus bermesraan dahulu dengan Tong Hong Pek, agar Tong Hong Pek memandang dia sebagai orang sendiri. Karena berpikir demikian badannya lantas dirapatkan ke atas tubuh Tong Hong Pek, dengan amat mesranya mereka berdua melanjutkan perjalanan ke depan. 5-6 li sudah berlalu, makin jauh berjalan Tong Hong Pek semakin bingung sehingga akhirnya ia lupa sama sekali dari manakah ia datang tadi. Mau tak mak pemuda itu harus berhenti dan menengok ke sana kemari kebingungan. Eeei, kenapa berhenti tanya si Soat Ang sambil mendungat. Aku benar tak ingat lagi mereka berdiam di mana. Si Soat Ang kerutkan dahi, saat itu ia tak mau menegur pemuda itu lagi, cepat katanya. Asalkan mereka masih berada di atas gunung, mengapa kau tidak berteriak keras memanggil mereka? Belum sempat Tong Hong Pek menjawab, tiba terdengar Ciyang Oh Oha memperdengarkan suara jeritan aneh. Bagus kau datang lagi. Si Soat Ang serta Tong Hong Pek sama putar badan, tampaklah ketika Tong Hong Pacu sedang berdiri di tengah sebuah jalanan kecil, waktu itu Tong Hong Pacu berdiri dengan badan merandek, matanya awasi diri Ciyang Oh Oha dengan sinar matu, tegang, sementara Ciyang Oh Oha sendiri pun melototi gembong iblis itu tajam. Sebenarnya Ciyang Oh Oha adalah manusia sinting, siapapun yang pernah bergebrak melawan dirinya tak bisa ia ingat kembali terkecuali Tong Hong Pacu yang memiliki ilmu silat yang luar biasa sekali kehebatan tersebut memberikan kesan yang mendalam baginya maka dari itu ia ingat sekali akan Tong Hong Pacu. Sebaliknya Tong Hong Pek serta Si Soat Ang pun punya perasaan yang berbeda, bagi pemuda itu ia ingat atau kata, ayahnya suatu saat ia akan balik sendiri dan ternyata ucapan itu tepat. Sedangkan Si Soat Ang merasa amat girang, buru ia tarik tangan Tong Hong Pek untuk diajak maju sambil menghampiri sambil berjalan ia pun berseru. Mama, jangan bergebrak lagi dengan Tong Hong Sian Seng, kita adalah orang sendiri. Ciyang Oh Oha tak mengerti apa yang dimaksudkan gadis tersebut namun mendengar ia dilarang bergebrak, perempuan tengkorak ini pun segera berdiri mematung. Jangan dikata Ciyang Oh Oha, Tong Hong Pacu sendiri pun mula tercengang dan tak tahu apa yang dimaksudkan gadis tersebut. Tetapi setelah menyaksikan sikap mesra Tong Hong Pek, dengan gadis itu ia pun lantas jadi sadar. Setelah mengetahui apa yang dimaksudkan gadis tersebut Tong Hong Pacu tertawa terbahak. Ha, 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 nona adalah Tong Hong Chiang Pue, aku bernama si Soatang buru darah itu memperkenalkan diri. Apakah nonasi adalah putrinya? Tanya gembong iblis itu sambil melirik sekejap ke arah Ciyang Oh Oha. Pertanyaan ini membuat si Soatang tersipu ia tertawa malu. Tentang peristiwa ini panjang sekali kalau diceritakan, sekarang tidak leluasa bagiku untuk berkata. Bagus, bagus, usiamu masih muda namun kecerdikanmu luar biasa, sungguh luar biasa, sungguh hebat. Mendengar pujian tersebut jantung si Soatang berdebur keras, dalam dugaan si gembong iblis ini tentu akan menerima dirinya sebagai murid. Ternyata Tong Hong Pacu tidak berbuat demikian sambil berpaling ia berseru. Tong Hong Pek Tong Hong Pek mendengus berat sebagai jawaban. Dipandang dari sikapmu yang serba susah mungkin kau. Sudah bikin jelas duduknya perkara di hadapan si bongkok bukan kata Tong Hong Pacu sambil tertawa. Tong Hong Pek tidak tahu apa yang harus dijawab kembali ia mendengus berat. Tong Hong Pacu mendengak lantas tertawa terbahak. Haa.haa.usiamu sudah tidak muda lagi, pada saat seperti ini mendadak ada perubahan, tak bisa. Disalahkan kalau kau merasa tidak leluasa, sekarang kau tidak mau sebut aku, aku pun tidak akan menyalahkan dirimu. Tong Hong Pek Jadi lega hati, persoalan yang ia takuti adalah sikap keras Tong Hong Pacu untuk memaksa dia memanggil ayah kepadanya, tetapi dengan adanya penundaan ini sedikit banyak rasa canggung dan rikuh bisa teratasi lebih dulu. Maka sambil tertawa getir ia mengangguk. Perkataanmu benar sekali. Agaknya Tong Hong Pacu merasa kegirangan setengah mati, kembali ia berkata. Aku sudah kirim orang untuk mencari balik saudaramu, dengan kerjasama kita bertiga, kolong langit akan berada di tangan kita, siapa yang bisa melawan kita ayah dan anak tiga orang? Kau, kau, janganlah mendesak diriku keterlaluan, tegur Tong Hong Pek dengan alis berkerut kencang. Apa yang kupaksakan kepadamu dia memang saudaramu, meski di antara kalian memang pernah terjadi perselisihan namun dia tetap saudaramu. Tong Hong Pek tarik napas panjang, ucapan tersebut bagaikan guntur membelah bumi di siang hari bolong membuat kepalanya terasa pening dan berkunang. Ucapan gembong iblis itu tidak salah, tiada orang yang memaksa dirinya untuk mengaku, ia boleh membenci Tong Hong Pacu, boleh pandang hina Louis Sam namun dalam kenyataan, ia tak dapat menghapuskan kesemuanya itu. Louis Sam tetap saudaranya dan Tong Hong Pacu tetap adalah ayah kandungnya. Kepala terasa pening tujuh keliling, Tong Hong Pek tak sanggup berdiri tegak seandainya di sini sana tak ada pohon yang bisa digunakan untuk bersandar, ia sudah roboh ke atas tanah. Dengan pandangan dingin Tong Hong Pacu awasi terus tingkah laku si anak muda itu, menanti ia berhasil tenangkan hatinya, ia baru berkata dengan nada dingin. HMM ternyata orang yang menganggap dirinya sebagai kaum lurus punya jalan yang sama, begitu mendengar putra Tong Hong Pacu lantas dalam hati punya bayangan bahwa orang itu adalah orang jahat meskipun kau adalah putraku Namun sama sekali pandang hina saudara sendiri apakah kesemuanya ini kau dapatkan karena kau belajar silat di bawah asuhan si bongkok tersebut? Aku percaya kau bukannya tidak tahu bagaimana tingkah laku serta perbuatan Louis Sam selama ini. Tentu saja aku tahu, tetapi seandainya sejak semula si Tai Sian Seng menyetujui perkawinan antara Louis Sam dengan putrinya, apakah peristiwa ini bisa terjadi? Kenapa si Tai Sian Seng harus kawinkan putrinya kepada Louis Sam teriak Tong Hong Pek? Kenapa tidak boleh teriak Tong Hong Pacu pula? Apa jeleknya dengan Louis Sam di antara muridnya Louis Sam lah paling cerdik, ilmu silatnya lah yang paling lihai, putrinya hanya senang dengan Louis Sam seorang, Apa sebabnya si Tai Sian Seng tidak setuju sebab Louis Sam adalah putraku, sebab Louis Sam adalah putra seorang gembong iblis yang dianggap manusia sesat? Aku rasa cukup berdasarkan alasan ini kau harus mengerti keadaan sendiri kata Tong Hong Pek sambil tertawa sinis. Tong Hong Pacu tertawa dingin. Aku rasa lebih baik cepatlah kau berpikir yang masak, kau adalah putraku, setelah jadi putraku tidak akan terjadi hal yang jelek terhadap dirimu, kita ayah dan anak tiga orang segera akan jadi tokoh tiada tandingan di kolong langit, dalam bulim tidak akan ada orang yang bisa menandingi kita bertiga, kita akan jadi manusia yang paling dihormati dan paling disegani oleh umat bulim pada masa kini dan mendatang. Ketika berbicara sampai di situ, suara Tong Hong Pacu sudah berubah melengking begitu keras suaranya sampai memekikan telinga. Air muka Tong Hong Pek berubah hebat, ia sadar dirinya mulai terjerumus dalam jaring laba-laba yang besar dan kuat, tak mungkin ia bisa lepaskan diri dari belenggu itu lagi. Mendadak titik pada saat itulah dari tempat kejauhan berkumandang datang suara langkah manusia, begitu cepat suaranya dalam sekejap metu orang itu sudah berada di dekat mereka. Sesaat kemudian muncullah lima enam orang dari balik tikungan, dua orang yang berjalan di paling depan berperawakan pendek dan kecil namun gerakan tubuhnya cepat, mereka memakai pakaian warna hitam dan berwajah aneh. Ketika tiba di hadapan Tong Hong Pacu, mereka lantas menjura dalam sambil berseru. Tong Hong Sian Seng beruntung perintah yang Tuan berikan kepada kami berhasil kami laksanakan dengan berhasil. Di belakang kedua orang itu mengikuti sepasang muda-mudi, mereka jalan bergan dengan tangan, sedang mimik mukanya menunjukkan perasaan heran dan tidak habis mengerti. Seng pemuda bukan lain adalah Louis Seng sedang Seng gadis adalah Siet Sien. Di belakang Louis Seng serta Siet Sien berdiri pula dua orang, seorang berperawakan gemuk, begitu tebal daging badannya sampai berkumpul jadi satu dengan panca inderanya, potongan orang itu aneh sekali. Orang kedua adalah seorang kakek tua berbaju warna abu, ketika Louis Seng tiba di tempat itu dan menjumpai Tong Hong Pek serta si Soatang berada di situ, air mukanya seketika berubah hebat. Agaknya pemuda itu ingin melarikan diri tetapi disebabkan sekeliling tubuhnya berdiri empat orang yang agaknya berhasil paksa ia datang kemari, maka ia batalkan. Maksudnya, dengan sikap angkuh mengawasi wajah Tong Hong Pek, tajam. Tong Hong Pek mendengus dingin, ia melengus melirik sekejap pun tidak. Loci Seng pada saat itulah terdengar Tong Hong Pacu menegur dengan suara yang lembut dan lunak. Terima kasih telah menonton!